Wali Kota Jambi Sarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengikuti sholat Idul Fitri yang terakhir di masa jabatannya. Dirinya berpesan kepada masyarakat Kota Jambi untuk selalu kompat. Wali Kota Jambi Sarifasa bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana serta jajaran Forkopimda Kota Jambi dan seluruh OPD Kota Jambi mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan kantor Wali Kota Jambi Sabtu 22 April 2023. Sarifasa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aydin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Selain itu, Sarifasa berpesan kepada masyarakat Kota Jambi karena ini sholat Idul Fitri yang terakhir bagi dirinya dan Wakil Wali Kota Maulana. Sementara itu, Fasa juga mengimbau kepada masyarakat agar sekiranya selalu menjaga kekompakan dan juga melaporkan apabila ada hal-hal yang memang harus dilaporkan. Jika terjadi sesuatu, tidak untuk membuat video-video terdahulu, tetapi harus menelpon dulu call center. Hari ini kami, saya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, peserta sekna dan seluruh keluarga peserta Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi, kami melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Untuk itu, kami juga berpesan kepada masyarakat Kota Jambi karena ini adalah sholat Idul Fitri kami yang terakhir. Saya selalu menjaga kekompakan dan juga melaporkan apabila ada hal-hal yang di depan ada hal yang memang harus dilaporkan. Jadi, tidak dulu harus membuat video-video, kirim ke admin media sosial dan lain sebagainya. Tapi, telpon dulu call center, kemudian nomor-nomor polisi, baru nanti bisa ditinjakan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.